Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan hadiah Lomba Konten Kreatif Bali Era Baru Tahun 2023 di Gedung Jaya Sabah dan Pasar. Lomba ini untuk mengetahui program yang sudah terwujud dari visi Nangun Satkertiloka Bali dan gaya kepemimpinan Gubernur Bali. Penyerahan hadiah Lomba Konten Kreatif Bali Era Baru 2023 dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur Bali Gedung Jaya Sabah dan Pasar pada kami sore. Lomba Konten Kreatif Bali Era Baru 2023 diikuti 200 peserta dari kalangan pelajar, mahasiswi hingga masyarakat umum. Ada pun jumlah viewer hingga batas akhir penilaian sebanyak 517,473 views atau rata-rata 2.723 views per kontennya. Jumlah likes yang diperoleh mencapai 33.061 likes atau rata-rata 174 likes per konten. Sementara tim juri pada lomba tersebut berasal dari anggota kelompok ahli pembangunan Gubernur Bali, Yuskominfo Provinsi Bali, dan konten kreator Bali. Setiap konten yang dilombakan mengandung ekspresi dari visi Nangun Satkertiloka Bali dan gaya kepemimpinan Gubernur Bali di antaranya lewat lagu, tujuan masli, liputan, dan lainnya. Yaitu anggota kelompok ahli pembangunan yang memang ditujukan untuk memfasilitasi teman-teman anak-anak muda, generasi muda yang memang bergerak dalam bidang konten, yang biasa konten rikok maupun ril. Namun dalam kegiatan ini kita ingin membentuk bahwa proses bagaimana anak-anak muda itu mampu menyampaikan konten-konten yang masih positif terkait dengan pencapaian visi Nangun Satkertiloka Bali. Sementara itu, Gubernur Bali WN Koster mengapresiasi Lomba Konten Kreatif Bali Era Baru yang dikelar secara perdana. Dirinya menilai lomba ini sebagai salah satu wadah positif yang efektif untuk mesosialisasikan program serta pencapaian pemerintah Provinsi Bali. Ini adalah wahana yang sangat efektif untuk memperkenalkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, Gubernur Bali. Sangat efektif. Sangat efektif. Luar biasa nih pelaksanaan namun Satkertiloka Bali. Dan adik-adik semua dengan lomba konten tadi itu sudah menyebarluaskan apa yang sedang dan akan dan sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Diharapkan dengan disengarakannya lomba ini dapat mewadahi kreatifitas generasi muda dalam menciptakan karya yang positif. Sehingga masyarakat luas dapat mengetahui program yang telah terwujud dalam visi Nangun Satkertiloka Bali serta ke pemimpinan Gubernur Bali, Ibu Yon Koster. Dari Danfasa, Pinggira Ari, Ainews melaporkan.